Intro Halo halo, kembali lagi dalam seri rekomendasi game terbaik 2016 dari Tech in Asia. Sekarang, kira-kira game terbaik apa saja yang muncul di platform PC sepanjang tahun ini? Berikut adalah daftarnya. Intro Game strategi dari Firaxis ini akan membuatmu lupa waktu akibat terlalu asik bermain. Bangun peradaban terbaik dengan perkembangan budaya, agama, teknologi, atau kekuatan militer. Dishonored 2 kembali menyajikan aksi stealth seru seperti pendahulunya. Gunakan kemampuan supernatural untuk membunuh musuh dengan cara yang kreatif, lalu rebut kembali tahtamu. Titanfall 2 menyempurnakan prequelnya dengan tambahan konten single player, sambil tetap menyajikan aksi tembak-menembak antara manusia dan robot raksasa yang menegangkan. Firewatch menghadirkan pertualangan yang hening dan melankolis berbalut pemandangan indah. Cocok untuk gamer dewasa yang ingin istirahat, kabur sejenak dari ingar-bingar dunia. Perang melawan alien masih berlanjut dalam sequel terbaru XCOM. Taktik mendalam, kesulitan tinggi, dan musuh variatif menjadikan XCOM 2 game strategi yang nyaris sempurna. Jangan main Dark Souls 3 bila tidak punya hati sekuat baja. Di sini, kematian dan layar game over adalah sahabat yang setia, tapi kepuasan yang kamu dapat pun sangat setimpal dengan usaha yang kamu lakukan. Sudah bosan dengan game perang benuan samoderen? Battlefield 1 akan membawa muka era perang dunia pertama dan membuat muta ringan kembali bahwa sesungguhnya perang itu kejar. Lebih dari hanya gameplay seru, desain karakter keren atau segudang meme, Overwatch juga membawa pesan-pesan kepahlawan positif yang sudah sulit kita temukan di era modern. Main game yang memacu adrenalin bisa jadi sarana untuk melepas stres. Pembantai iblis bengis sambil diiringi lagu metal dalam Doom adalah contoh sempurna kegiatan seperti ini. Gameplay seru, cerita menarik dan visual megah, membuat Rise of the Tomb Raider layak disebut salah satu game PC terbaik. Ikuti petaulangan Lara Croft menaklukkan dataran pekus Siberia. Demikianlah sejumlah game PC terbaik tahun 2016 pilihan Tekken Asia Games. Kalau merasa ada yang kurang, sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe ke channel Tekken Asia Games, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.